Healthy Squad, saat kita berbicara tentang kesehatan, pasti yang seringkali terlintas di benak kita adalah tubuh dan fisik yang sehat. Namun, ada satu aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu kesehatan mental. Hari ini kita akan bahas seputar kesehatan mental sampai ke langkah-langkah jika kamu ingin melakukan konsultasi dengan psikolog menggunakan BPJS Kesehatan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi biar kamu bisa langsung ke-update berita-berita terbaru seputar kesehatan di Squad Health. Di sini pasti sudah sering dong mendengarkan kata BPJS Kesehatan. Yap, betul sekali. BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan program kesehatan yang memudahkan akses masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang dibutuhkan. Ada banyak pelayanan yang bisa didapatkan dalam menggunakan BPJS Kesehatan. Contohnya, ada pelayanan rawat inap. Misalnya, kamu atau keluarga tersayang membutuhkan perawatan di rumah sakit. BPJS Kesehatan menyediakan fasilitas ini untuk memastikan kamu atau keluargamu mendapatkan pelayanan yang diperlukan tanpa ada biaya. Ada juga pelayanan rawat jalan, yang merupakan pelayanan kunjungan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan medis dan mendapatkan akses obat-obatan. Jangan khawatir, pelayanan ini juga gratis kok. Selain itu, ada juga pelayanan yang akan kita bahas di video ini, yaitu pelayanan kesehatan jiwa. Pelayanan ini menyediakan dukungan profesional seperti psikolog jika kamu mengalami situasi sulit dan membutuhkan seseorang untuk diajak berbicara. Nah, kalau sudah tahu pelayanannya, sekarang kita akan membahas dulu nih, sebetulnya kapan ya kita membutuhkan dukungan psikolog? Apa sih ciri-cirinya? Pertama, biasanya kamu mengalami cemas atau stres yang berkepanjangan. Sedih atau stres merupakan hal yang wajar. Namun, bisa jadi tidak wajar jika terjadi terus-menerus dengan jangka waktu yang cukup lama. Ciri lainnya juga bisa dilihat dari hilangnya minat beraktifitas dan cenderung menarik dari pergaulan. Selanjutnya adalah ketika munculnya self-harm. Self-harm adalah perilaku menyakiti diri sendiri. Perilaku tersebut biasanya dilakukan untuk mengatasi rasa tertekan atau luka emosional yang tidak bisa terbendung. Ketiga, mengalami traumatis. Pengalaman yang tidak menyenangkan seperti pelecehan, kehilangan, kekerasan dan hal buruk lainnya bisa membuatmu stres berulang dan berkepanjangan. Hal ini membutuhkan pendekatan dan pemulihan yang bersifat individu. Jika kamu memiliki ciri-ciri yang tadi disebutkan, ada baiknya jika kamu bisa langsung mendaftarkan diri ke psikolog untuk melakukan konsultasi. Nah, gimana caranya? Yuk kita bahas! Di awal, kalau kamu ingin mendaftarkan diri ke psikolog, ada baiknya jika kamu melakukan persiapan. Seperti, kamu harus memastikan terlebih dahulu. Bisa melalui telpon atau browser internet jika klinik atau rumah sakit yang kamu tuju, menerima pasien BPJS Kesehatan dan juga memiliki layanan psikolog. Selanjutnya, pastikan juga layanan yang kamu butuhkan tersedia dan dicakup oleh BPJS Kesehatan. Berikut beberapa rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ada Puskesmas Kebayoran Lama, Puskesmas Kemayoran, Puskesmas Taman Sari, Puskesmas Pasarbo, Rumah Sakit Hermina Podomoro, dan masih banyak lagi. Tanyakan tahapan dan dokumen tambahan apa saja yang diputuhkan untuk mendaftarkan diri sebelum konsultasi. Tanyakan jadwal pertemuan dengan psikolog. Banyak dari kita yang memilih tidak lanjut karena jadwal pertemuan yang dilakukan ternyata sudah penuh atau cukup padat. Sehingga ada baiknya jika kamu bisa bertanya terlebih dahulu apakah klinik atau rumah sakit yang kamu tuju tersebut memiliki jadwal yang tersedia dan sesuai dengan waktu yang tepat. Selanjutnya, kamu juga bisa menyiapkan pertanyaan sebelum melakukan proses konsul agar mempermudah kamu berbicara dengan sang psikolog. Oke, sekarang persiapan kita sudah selesai. Saatnya kita mulai prosesnya. Pertama-tama, kamu harus mengunjungi klinik atau puskesmas untuk meminta surat rujukan ke rumah sakit yang akan kamu tuju. Biasanya, bahasa ini disebut dengan kunjungan vaskes tingkat 1. Siapkan fotokopi KTP, kartu keluarga, kartu BPJS kesehatan, serta hasil diagnosis dokter jika kamu sebelumnya sudah pernah memeriksakan diri dan memiliki hasil diagnosa penyakit lain dari rumah sakit. Setelah itu, tunjukkan kartu BPJS kesehatan dan isi formulir dari klinik. Tak lama, kamu akan mendapatkan nomor antrian. Setelah dipanggil, kamu bisa bilang untuk meminta surat rujukan ke dokter. Atau sekarang kamu bisa lebih mudah untuk meminta surat rujukan dengan mendownload aplikasi mode JKN. Caranya juga mudah banget. Setelah kamu download, kamu bisa mulai dengan mendaftarkan diri di ikon pendaftaran pembayaran atau antrian. Lalu selanjutnya klik vaskes peratama. Setelah itu akan muncul formulir pendaftaran. Kalian bisa isi pada bagian poli dan pilih puskesmas atau klinik yang kalian ingin kunjungi. Pilih tanggal, pilih jadwal, dan tulis juga keluhanmu. Setelah selesai, kamu pilih simpan formulirnya dan nanti kamu akan dapat nomor antrian untuk langsung mengunjungi vaskes atau poli yang sudah kamu tulis pada formulir yang sesuai juga dengan tanggal dan jamnya. Kamu bisa langsung tunjukkan formulir tersebut ke petugasnya dan mereka bakalan kasih kamu surat rujukannya. Sekarang kita sudah mengantongi surat rujukan dan siap menuju rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan mental dan bermitra dengan BPJS Kesehatan. Ini biasanya disebut juga dengan rujukan vaskes tingkat 2. Saat kita masuk ke dalam rumah sakit dan mendaftarkan diri dengan menyertakan beberapa surat seperti yang tadi disebutkan. KTP, KK, Kartu BPJS Kesehatan, dan tentunya surat rujukan dari klinik atau puskesmas. Setelah kelengkapan surat-surat selesai, biasanya beberapa rumah sakit kembali meminta kamu untuk mengisi formulir. Jadi kembali siapkan data untuk mengisi formulir dan isi secara akurat. Tahap selanjutnya, sekarang kita akan diperlihatkan jadwal psikolog untuk janjian di waktu yang tersedia. Disarankan untuk kamu mencari waktu yang benar-benar kosong agar kamu bisa fokus dalam berkonsultasi. Kita anggap jika kamu hari ini bisa melakukan konsultasi dengan dokter, jadi yang kamu lakukan tinggal menunggu antrian sampai dipanggil. Selama menunggu, kamu bisa gunakan waktu tersebut untuk kembali mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu ajukan ke psikolog. Setelah kamu dipanggil, ini saatnya kamu masuk dan melakukan konseling bersama sang psikolog. Selama sesi konsultasi, pastikan kamu berkomunikasi secara terbuka dengan psikolog mengenai perasaan dan kebutuhanmu. Ini akan membantu psikolog untuk memberikan bantuan yang efektif. Biasanya psikolog akan mengevaluasi mengenai perkembangan dari langkah-langkah yang akan dia berikan padamu. Selain itu, dia juga akan melakukan pemantauan jika terjadi perubahan langkah atau terdapat cara lain dalam menangani keluhanmu. Jadi, pastikan untuk terus melakukan konseling dengan konsisten agar hasil yang diberikan terhadapmu dapat berdampak dengan maksimal. Perlu dipahami bahwa setiap individu mengalami perjalanan yang berbeda-beda dalam konseling kesehatan mental ya Healthy Squad, kerjasama dan kesepakatan antara kamu dan psikolog akan menjadi kunci keberhasilan proses kesehatan mentalmu. Setelah itu, biasanya juga terdapat beberapa kasus dari dokter yang akan memberikanmu obat-obatan yang sesuai dengan keluhanmu. Namun tenang saja, karena biayanya gratis. Jadi, kamu cuma perlu memberikan resep yang diberikan dokter ke apotik rumah sakit atau klinik. Sekarang, kamu sudah mendapatkan obat. Kamu bisa langsung pulang dan mempraktekan semua hal yang psikologmu ajarkan. Dan begitulah cara jika kamu ingin melakukan konsultasi dengan psikolog menggunakan BPJS Kesehatan. Semoga membantu ya Healthy Squad. Komen di bawah kalau kamu sudah pernah pakai BPJS Kesehatan untuk konseling. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe untuk tahu update-update seputar kesehatan di Squad Health. Sampai jumpa di video selanjutnya.